Puluhan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, Kamis 27 Juli 2023. Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan masyarakat disebabkan oleh diduga adanya permainan dalam penerimaan siswa baru di SMP Negeri 1 Ogan Komering Ulu. Masa aksi tersebut meminta kepada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu untuk memeriksa oknum sekolah yang diduga melakukan kecurangan dalam penerimaan siswa baru yang terindikasi adanya dugaan gratifikasi di sekolah tersebut. Erhan selaku Ketua Aksi meminta kepada aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu agar bekerja secara profesional dalam mengungkap permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Demikian laporan yang disampaikan reporter Lensa Mata Indra. oleh saudara yang benar-benar korekorotor bahwa kehadiran ini kurang akan ketuk kepercayaan. Saya baca itu, saya bangsa juga. Kami masih masih kaya, kemudian saya masih masih kaya. Ini ke-dia. Yang kedua, terkait dengan laporan yang saya dengar tadi, saya sampaikan ke-dia. Kami baru menerima sekitar tiga hari yang lalu. Laporan pengaduan berkaitan penerimaan murid baru di SMP Negeri 1 Ogo. Terima kasih. 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 selamat menikmati